Keriman bantuan melalui udara ke jalur Gaza tidak banyak membantu mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Menurut pengungsi banyak bantuan yang jatuh di lokasi yang terkepung Israel, serta pengelolaan bantuan yang kurang tepat. Pada hari Sabtu misalnya ada sebuah pesawat terbang di atas lokasi penerjunan udara di Gaza Utara. Namun sebagian besar perbekalan bantuan tidak jatuh di darat. Banyak yang jatuh ke laut dan warga Gaza yang kelaparan tidak punya pilihan selain berebut persediaan yang sangat terbatas. Dan banyak dari mereka yang pingsan karena kelelahan. Pada akhir bulan Februari, Kepala dan Perwakilan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan memberingatkan bahwa setidaknya 576 ribu warga atau seperempat dari lebih dari 2 juta penduduk Gaza tengah menuju kelaparan. Jelajah ini cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!